Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji puja hanya milik Allah yang menciptakan langit bumi berikut segala isinya Dan dialah Allah yang mengurus semuanya Tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang tidak diurus oleh Allah Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur pertemuan ini terjadi Sehingga mudah-mudahan bisa jadi jalan Kita semakin kuat iman dan kuat amal soleh Tidak ada kebaikan sekecil apapun Kecuali dari Allah Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Rekan-rekan sekalian, adik-adik, para santri Tidak bosan untuk terus menyegarkan ingatan kita bahwa Berbicara ini bukan perkara yang sederhana Nasib kita dipertaruhkan baik di dunia maupun di akhirat Dengan perkataan kita Setiap ucapan ini akan didengar oleh Allah pasti Dan setiap ucapan ini dicatat oleh malaikat Dan setiap ucapan ini Akan kembali berjumpa dengan kita di Yaumal Hisab Tidak ada sepatah kata pun Kecuali akan kembali kepada kita Nasib kita Kebahagiaan kita Kemuliaan diri kita Keselamatan Bahagia, mulia, selamat Ini disandarkan juga kepada Lisan kita ini Maka Wajib bagi kita untuk Sangat serius memperhatikan Setiap patah kata yang Kita ucapkan Tidak boleh ada kata-kata yang keluar Tanpa kesadaran Tanpa Perhitungan Pertimbangan Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita Seperti pisau Maaf, seperti pistol Pelurunya keluar Tidak bisa dikejar lagi Yang paling baik adalah Kita tahan Sampai kita yakin Yang kita katakan Membawa kebaikan Kalau kita tidak bicara Aib kita tidak nampak Tapi kalau kita bicara Akan langsung tampak Kualitas diri kita Kesombongan kita Ujub kita Riaknya diri kita Kedengkian diri kita Ketamakan kita akan Pujian Kemunafikan kita Akan nampak Aib-aib kita akan nampak Ketika kita bicara Maka selain kita Maka selain kita belajar Bicara baik Kita juga harus belajar Diam Lisan ini Terima kasih telah Dan maha Maha menghisap Beriman kepada hari akhir Bahwa di hari akhir kita akan ada perhitungan Hendaklah fal yakul khairan Berkata baik Atau Diam Pilihan kita hanya itu Kalau mau bicara Bicara yang baik Kalau Belum siap Atau belum yakin Dengan kebaikan kata-kata kita Diam Itu yang terbaik Jadi kita harus Belajar berbicara baik Dan belajar Diam Inilah keselamatan Berikut ini Dibacakan Hadis-hadis Karena banyak Dan panjang Saya bacakan Terjemahnya saja Sebagian ulama berkata Seluruh adab yang baik Itu bersumber kepada Empat hadis Seperti yang Beberapa waktu Lalu kita bahas Ada empat Satu Layu minu ahadukum Hatta yuhibali akhih Mayuhibu li nafsi Tidaklah sempurna Iman seseorang Hingga dia menyukai Apa untuk saudaranya Sebagaimana dia menyukai Apa untuk dirinya Jadi apa yang kita sukai Menimpa kita Datang ke kita Dan kita pun suka Kalau semua itu Ada pada saudara kita Tidak ada dengki Yang kedua Latadob Menahan amarah Semakin pemarah Semakin Semakin tidak sehat Hidup kita Baru Membaca berita Di Aceh Ada seorang Anak Usia 30 tahun Yang meminta Warisan Kepada ibunya Usia 60 tahun Karena ingin Beli motor Karena belum terkabul Maka Marah Dan dibakar Rumah ibunya Inilah kemarahan Wajib bagi kita Punya target Menjadi pribadi Yang bisa Mengendalikan amarah Wajib Karena pemarah Orang yang mudah Tersinggung Mudah jengkel Mudah marah Dan terus menerus Dalam keadaan Seperti itu Dia adalah bagian Dari masalah Orang yang pemarah Tidak akan bahagia Dalam hidupnya Tidak juga disukai Dan Tidak termasuk Ahli taqwa Tidak akan mendapat Pertolongan Allah Dalam hidup ini Sulit memiliki Ahlak yang baik Bagi orang yang Tidak bisa Mengendalikan amarah Wajib Bagi kita Berusaha keras Menjadi orang yang Alladhi Yemliku Nafsahu Aindal gedob Bisa mengendalikan amarah Yang ketiga Min husni Islamil mar'i Tarquhu Malayani Di antara Tanda-tanda Kualitas Baiknya Keislaman Seseorang adalah Tidak melakukan Dia meninggalkan Hal-hal yang Tidak bermanfaat Jadi dia Tidak mau melakukan Kesiasiaan Berfikir Melihat Mendengar Berkata Berbuat Selalu dipertimbangkan Hanya Yang bermanfaat Semakin Banyak Kesiasiaan Semakin Mudah Tergelincir Karena Dosa Dan Maksiat Itu Gerbangnya Awalnya Adalah Kesiasiaan Tapi Orang yang Sibuk Dengan Bermanfaat Maka Dia akan Lebih Tercegah Dari Perbuatan Dosa Dan Maksiat Orang Yang senang Melakukan Hal yang Siasia Lebih mudah Untuk Berbuat Dosa Tapi Orang-orang Yang sangat Menjaga Diri Dari Kesiasiaan Dia Seperti Terbentengi Dari Perbuatan Dosa Dan Maksiat Kalau Ingin Melihat Kualitas Seseorang Maka Kualitas Keislaman Seseorang Dengar Saja Perkataannya Apakah Banyak Siasianya Banyak Manfaatnya Lihat Saja Perbuatannya Banyak Perbuatan Yang Siasia Makin Terpelihara Dari Kesiasiaan Makin Berkualitas Keislamannya Dan Yang Keempat Tentang Lisan Mankana Yubinubillah Waliaumil Akhir Falyakul Khairan Awli Asmud Kemampuan Seseorang Berbicara Baik Dan Diam Adalah Tanda Kualitas Keimanan Seseorang Sebagian Ulama Memaknai Hadis Di Atas Seluruh Adab Yang Baik Terdapat Di Empat Hadis Dan Di Antaranya Berkata Baik Atau Diam Jika Seseorang Ingin Berkata Yang Ia Katakan Itu Baik Lagi Benar Ia Diberi Pahala Oleh Karena Itu Ia Mengatakan Hal Yang Baik Jika Tidak Maka Ia Menahan Diri Dari Perkataan Itu Baik Yang Haram Makruh Maupun Mubah Rasulullah S.A.W. Mengingatkan Kita Tentang Bahayanya Banyak Bicara Sesungguhnya Kebanyakan Dosa Anak Adam Itu Berada Pada Lidahnya Jadi Sebagian Besar Dosa Kita Ada Pada Lisan Rajin Sriwayat Imam Tobroni Ibadah Yang Paling Tinggi Ringan Tapi Paling Tinggi Rasulullah Bersabda Mau Engkau Kalian Aku Beritahukan Tentang Ibadah Yang Paling Mudah Dan Paling Ringan Di Badan Diam Dan Akhlak Yang Baik Diam Diam Disini Bukan Diam Tidak Bergerak Tapi Diam Memelihara Diri Dari Perkataan Perbuatan Yang Tidak Manfaat Diam Adalah Bentuk Ibadah Yang Paling Tinggi Menjaga Lisan Maksudnya Hadis Riwayat Dailami Siapakah Muslim Yang Paling Utama Dalam Hadis Riwayat Bukhari Beliau Menjawab Muslim Yang Paling Lisan Wayadih Muslim Yang Paling Utama Adalah Yang Bisa Menjaga Lisan Orang Lain Aman Dari Gangguan Lisan Dan Perbuatannya Lisan Seperti Pedang Bermata Dua Lidah Dapat Menjadi Amal Jariah Atau Sebaliknya Bisa Menghapus Amal Bahkan Jadi Dosa Besar Ada Riwayat Al-Bukhari Rasul Bersabda Sesungguhnya Seorang Hamba Berbicara Dengan Satu Kalimat Satu Patah Kata Yang Dibenci Oleh Allah Dan Dia Tidak Menerungi Merenungi Akibatnya Maka Dia Bisa Terjatuh Kedalam Neraka Jahannam Artinya Satu Patah Kata Saja Kalau Tidak Hati-hati Bisa Membuat Kita Binasa Ada Yang Bertanya Kepada Rasul Dari Ukbah Bin Amir Aku Bertanya Wahai Rasulullah Apakah Yang Menjadi Sebab Keselamatan Beliau Menjawab Kuasailah Lidahmu Andalah Luas Rumahmu Luas Bagimu Dan Tangisi Kesalahanmu Dalam Hadis Lain Dan Tidaklah Seseorang Nanti Akan Diseret Ke Neraka Dengan Wajah Wajah Mereka Di Tanah Kecuali Karena Ulah Lidah Lidah Mereka Dalam Hadis Lain Tidak Akan Lurus Iman Ini Hadis Yang Tadi Ya Tidak Akan Lurus Iman Seseorang Hingga Hatta Yasta Qima Qal Buhu Hingga Lurus Hatinya La Yasta Qimu Qal Buhu Hatta Yasta Qima Lisan Tidak Akan Bisa Lurus Hati Seseorang Hingga Terjaga Lisannya Nah Nah Hadirin Diriwayatkan oleh Khalid Bin Abi Imran Rasulullah S.A.W. Berada di Serambi Memegang Lisannya Dalam Waktu Yang Lama Semoga Allah Merahmati Seorang Hamba Yang Telah Berkata Benar Maka Ia Mendapatkan Keberuntungan Yang Besar Atau Diam Dari Keburukan Maka Ia Akan Selamat Barang Siapa Yang Diam Pasti Selamat Hadis Sewayat Imam Tirmidzi Nah Hadirin Sekalian Uh Banyak Hadisnya Ini Dari Sahal Bin Sa'ad Meriwayatkan Hadis Rasulullah S.A.W. Siapa Yang Menjamin Untuk Agar Menjaga Apa Yang Ada Di Antara Dua Janggut Yaitu Lidah Dan Apa Yang Ada Di Antara Dua Kakinya Yaitu Farji Kemaluan Maka Aku Menjamin Untuknya Surga Hadis Siwayat Bukhari Jadi Semakin Jaga Lisan Dan Jaga Diri Dari Perbuatan Zina Na'udzubillah Akan Dijamin Rasulullah Pun Menjamin Surga Diam Diam Itu Mengandung Hikmah Yang Banyak Tapi Sedikit Orang Yang Melakukannya Ini Dari Ibnu Umar Anas Seorang Sahabat Nabi Bercerita Suatu Hari Pada Perang Uhud Aku Melihat Seorang Pemuda Mengikat Batu Keperutnya Lantaran Lapar Ibunya Mengusap Debu Dari Wajahnya Sambil Berkata Semoga Surga Menyambut Mu Wahai Anakku Ketika Melihat Anak Pemuda Itu Terdiam Nabi Berkata Tidakkah Engkau Ketahui Mengapa Ia Diam Saja Mungkin Ia Tidak Ingin Bicara Yang Tidak Perlu Atau Ia Menolak Dari Hal-hal Yang Membahayakan Dirinya Dalam Riwayat Lain Nabi Bersabda Kalau Engkau Temukan Seseorang Yang Sangat Berwibawa Dan Banyak Diamnya Ketahuilah Mungkin Dia Sudah Memperoleh Hikmah Banyak Hadisnya Ah Ini pada Diam Sebagian Diamnya Mendalam Santri Tahan Tahan Diri Dari Banyak Ngobrol Ya Tidak Aman Banyak Bicara Makin Banyak Bicara Tergelincir Hati Kita Niatnya Jadi Ria Jadi Ujub Jadi Takabur Banyak Bahayanya Tahan Diri Dari Celetak Celetuk Yang Tidak Ada Perlu Tidak Perlu Segala Dikomentari Tahan Karena Bisa Satu Celetuk Patah Kata Kita Satu Patah Kata Bisa Melukai Orang Bisa Silaturah Merusak Tahan Tahan Sekuat Tenaga Dari Celetak Celetuk Celetak Celetuk Itu Komentar Yang Pendek Tahan Dari Mengomentari Apapun Dengan Komentar Negatif Tahan Diam Diam Dari Celetak Celetuk Tahan 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 Dari Komentar Yang Tidak Ada Manfaatnya Tahan Dari Komentar Yang Buruk Yang Bisa Membuat Hati Orang Terluka Yang Bisa Membuat Orang Lain Jadi Tersudut Membuat Orang Lain Jadi Terpermalukan Kalau Mau Bicara Komentar Yang Baik Saja Komentar Yang Ahsan Komentar Yang Bisa Membuat Orang Lain Bahagia Komentar Yang Membuat Orang Lain Jadi Semangat Komentar Yang Membuat Orang Lain Jadi Optimis Hanya Kata-kata Yang Baik Yang Keluar Dari Mulut Kita Jangan Keluar Kata-kata Yang Membuat Orang Lain Jadi Terpojok Menjadi Sedih Menjadi Lemah Jadi Putus Asa Jadi Tertekan Hindari Kata-kata Yang Berdampak Negatif Posisi Kita Suportif Membangun Hindari Merendahkan Orang Lain Tidak Tidak Boleh Kita Mengejek Mengolok Merendahkan Tidak Boleh Dilarang Dalam Islam Panduan Hidup Kita Surat Al-Hujurat Ayat 11 Tidak Mengizinkan Kita Mengejek Mengolok Meremehkan Orang Lain Karena Boleh Jadi Yang Direndahkan Lebih Baik Dilarang Saling Mencelak Kalau Beda Pendapat Tidak Usah Mencelak Orang Katakan Saja Pendapat Kita Dengan Cara Terbaik Tanpa Mencelak Dilarang Dilarang Juga Ketawa Sendiri Yang Tidak Ada Sebabnya Jangan Panggil Memanggil Dengan Gelaran Yang Buruk Dilarang Dalam Al-Hujurat Ayat 11 Tidak Ada Kata Kata Buruk Keluar Dari Lisan Kita Kalau Memanggil Seseorang Panggil Dengan Panggilan Yang Membuatnya Bahagia Yang Membuatnya Senang Hatinya Karena Salah Satu Amalan Yang Sangat Disukai Allah Adalah Memasukkan Kebahagiaan Di Hati Orang Lain Panggil Dengan Panggilan Yang Membuat Senang Hatinya Jangan Menceritakan Keburukan Saudara Kita Gibah Haram Hukumnya Seperti Memakan Daging Bangkai Saudara Kita Sendiri Tahan Tahan Jangan Membuka Aib Orang Lain Jadikan Diri Kita Kuburan Bagi Aib Orang Diam Saja Tidak Tidak Usah Ikut Campur Membeberkan Aib Saudara Kita Tidak Baik Jangan Segala Diceritakan Ingin Ngobrol Ingin Cerita Periksa Dulu Apa Manfaatnya Cerita Ini Tidak Harus Semua Yang Kita Tahu Kita Dengar Kita Dapat Info Kita Obrolkan Kita Ceritakan Tidak Harus Bisa Menimbulkan Masalah Tahan Saja Kecuali Yang Yakin Kebenarannya Dan Yakin Akan Membawa Manfaat Baru Ceritakan Tapi Kalau Tidak Diam Itu Aman Jadi Pendengar Yang Baik Jauh Lebih Aman Jangan Berdebat Hindari Perdebatan Hindari Sekuat Tenaga Pertengkaran Walaupun Kita Benar Kalau Sudah Tensi Nadanya Tinggi Emosi Sudah Meningkat Sudah Tidak Usah Berdebat Tidak Ada Gunanya Orang Dalam Keadaan Marah Dia Tidak Peduli Kebenaran Pedulinya Hanya Pembenaran Dirinya Dan Kemenangan Napsu Bicaranya Sudah Tahan Saja Dari Berdebat Diam Tapi Diam Kita Adalah Diam Yang Cerdas Bukan Diam Mengekspresikan Kemarahan Ada Juga Yang Marah Diam Tapi Marah Kita Diam Karena Ingin Merdakan Amarah Jangan Tergiur Untuk Bicara Tentang Diri 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 Sendiri Keluarga Tentang Prestasi Tentang Bisnis Kecuali Dengan Sangat Hati-hati Karena Kalau kita Sudah Bicara Banyak Tentang Diri Diri Ketika Ditambah Tambah Dibagus Bagus Dikasih Bumbu Supaya Orang Lain Tambah Kagum Kepada Kita Ketahuilah Kalau Orang Sudah Suka Kepada Kita Tidak Usah Kita Cerita Banyak Tentang Dirilah Orang Sudah Suka Kalau Orang Tidak Suka Kepada Kita Kita Cerita Tentang Diri Tambah Tidak Ada Gunanya Hindari Sekuat Tenaga Pamer Diri Tidak Ada Gunanya Kalau Jadi Bohong Kalaupun Akan Menyampaikan Sesuatu Hati-hati Hati-hati Dengan Kata Saya Itu Ya Pesantren Saya Nah Hati-hati Itu Santri-santri Saya Itu Alumni Itu Yang Jadi Menteri Itu Dulu Adalah Murid Saya Apa Urusannya Itu Jadi Menteri Tidak Ada Kaitan Dengan Belajar Bersama Kita Jangan Nebeng Beken Tidak Usah Disebut Sebut Itu Santri-santri Murid-murid Kami Sekarang Sudah Jadi Orang Mereka Jadi Sesuai Dengan Rencana Allah Tidak Ada Kaitan Dengan Pendidikan Kita Jangan Nebeng Beken Tau Nebeng Beken Ini Dulu Dia Anak Buah Saya Udah Diam Udah Pensiun Diam Tidak Usah Ngangkat Ngangkat Diri Gak 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 Usah Kecuali Kalau Ditanya Dan Diperlukan Informasinya Jawablah Apakah Dulu Pernama Santri Di sini Ya Benar Berapa Lama Di sini Tiga Hari Pesantri Kilat Nah Sekarang Misalkan Jadi Gubernur Pesantri Kilat Tiga Hari Dan Kita Nebeng Seakan Akan Dengan Pesantri Kilat Di sini Dia Jadi Gubernur Apa ini Tidak Ada Gunanya Itu Tidak Baik Sudah Kepada Para Guru Cicing Dalam Bahasa Sunda Diam Tidak Usah Nebeng Beken Jangan Sampai Kita Merasa Setiap Orang Jadi Dapat Itu Adalah Jasa Kita Malah Pelajaran Dari Kita Juga Dia Tidur Dia Tidur 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 Begitu Kenapa Jadi Diam Semua Hati-hati Ketika Cerita Jasa Dulu Sebelum Saya Bahaya Sekali Sebelum Saya Ini Ini Adalah Ide Saya Kemudian Saya Realisasikan Dengan gigih Perjuangan Saya Ini Oh Itu 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 Ujung Siapa Saya Kalau Otaknya Dikasih Error Gak Bisa Punya Ide Apa Apa Kalau Tubuhnya Gak Dikasih Kekuatan Tidak Ada Yang Bisa Kita Lakukan Sudah Kalau Sudah Terjadi Sesuatu Kodarullah Kita Cuma Diuji Bagian Dari Terwujudnya Apa Yang Allah Takdirkan Tidak Usah Nebeng Beken Hati-hati Dalam Bergurau Jangan Pakai Bohong Jangan Nyakitin Orang Jangan Demi Orang Lain Tertawa Kita Bergelimang Dosa Bahwa Apa Kita Melucu Belum Tentu Bahagia Yang Suka Melucu Dia Berusaha Membuat Orang Bahagia Padahal Biasanya Dia Sendiri Menderita Karena Makin Banyak Tertawa Makin Keras Hati Kita Kita Sering Merasa Dengan Banyak Tertawa Bahagia Tidak Bahagia Itu Dengan Iman Dan Amal Soleh Yang Lucu Lucu Ketawa Sebentar Selesai Itu Nyek Sek Lagi Dan Yang Lucunya Juga Menderita Bukan Tidak Tidak Boleh Tertawa Tapi Jangan Berlebihan Apalagi Yang Dilarang Jangan Bicara Jorok Porno Aib Bisa Merusak Izzah Kita Apalagi Ceramah Pakai Perumpamaan Yang Tidak Baik Jangan Jangan Bicara Kasar Tidak Ada Rasulullah Bicara Kasar Nabi Musa Diperintahkan Bertemu Fir'aun Saja Kaulan Layinan Perkataan Yang Lemah Lembut Itu Kepada Fir'aun Masa Ke Anak Kasar Memang Anak Fir'aun Kecil Tidak Boleh Kasar Ke Istri Pak Memang Istrinya Fir'aun Wati Maksudnya Fir'aun Perempuan Ibu Suaminya Fir'aun Bukan Kalau Bukan Jangan Digalakin Ya Mau Apa Juga Kata-kata Kasar Ya Hanya Dengan Rahmat Allah Wahai Muhammad Engkau Bersikap Lemah Lembut Sekiranya Kasar Berhati Keras Lan Fadumin Hawlik Nisaya Orang Menjauh Dari Sekitar Tidak Pada Mahasiswa Bicara Yang Baik Ini Pengumuman Kepada Para Politikus Dan Politikus Tidak 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 Berat 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 Beratnya ujian Silah Silah Silahkan Silahkan Diberikan Diberikan Seterusnya Itu Tidak Tidak Memungkinkan Kita Kesalahan Yang Sengaja Tidak Sengaja Emang Apa Nah Dia Iseng Lagi Nanti Kalau Ada Orang Minta Maaf Ke Kita Tidak Usah Ditanya Sudah Saya Minta Maaf Alhamdulillah Sama Sama Bagaimana Kalau Sudah Meninggal Atau Tidak Diketahui Tempatnya Doakan Kebaikan Sebut Sebut Kebaikannya Kalau Kita Pernah Menjelekan Seseorang Kita Tobat Minta Ampun Minta Maaf Ke Orang Dan Sebutkan Kebaikan Orang Tersebut Sebagaimana Kita Pernah Menyebut Kejelekannya Itu Bagian Dari Kebaikan Yang Kita Lakukan Dan Doakan Agendakan Dalam Tahajud Kita Doa Khusus Yang Betul Ikhlas Ya Allah Ampuni Sayangi Yang Tidak Perlu Diketahui Oleh Siapapun Karena Doa Yang Mustajab Untuk Saudaranya Itu Doa Yang Rahasi Walaupun Tidak Salah Kita Menyampaikan Saya Mendoakan Tapi Di balik Doa Yang Kita Sampaikan Kita Juga Doa Rahasia Ya Kalau Kita Doa Rahasia Yang Baik Tentunya Malaikat Akan Mengaminkan Doa Kita Dan Malaikat Mendoakan Yang Sama Untuk Kita Mantap Mantap Begitu Pak Terima kasih Masih Masih Bapak Mau Ngacung Kan Ya Ada Itu Menjaga Al-Quran Terima kasih Pak Ustaz Wassalamualaikum Maksudnya Menjaga Al-Quran Kita Berkata Kita Tahu Pak Ustaz Di masalah Kita Larangan Tapi Kita Tahu Itu Al-Quran Melarang Kita Tapi Kita Berkata Alisan Yang Tidak Baik Di dalam Contohnya Surat Apa Dalam Surat Oh Larangan Yang Tadi Pak Al-Hujurat Ayat 11-12 Di Antaranya Itu Dan Banyak Lain Cuma Saya Belum Hapal Dan Belum Tahu Semuanya Hanya Satu Hal Jual Yang Baru Saya Tahu Mohon Yang Lainnya Dikasih Tahu Pak Ustaz Kalau Ada Banyak Pak Bapak Baca Quran Terus Dengan Terjemahnya Nanti Bapak Tahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ada Ada Banyak Ada Enam Kaulan Ada Kaulan Layinan Ada Kaulan Sadidan Ada Sebetulnya Ada Pak Di Google Bapak Tulis Lisan yang Baik Menurut Al-Quran Nanti Keluar Di Sana Sebetulnya Sebetulnya Sudah Pernah Mencatatnya Tapi Belum Ketemu Bapak Itu Ajalah Cari sendiri Apa Ya Alhamdulillah Lanjut Semuanya Pada Menahan Diri Termasuk Saya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana caranya Kita Benci Kepada Orang Yang Sayang Kepada Kita Gimana Sebaliknya Kurang Jelas Misalnya Kita Menyayangi Terhadap Musuh Kita Yang Suka Ngegibah Kita Itu Temp Musuh Itu Yang Ngegibah Kita Saitan Musuh Kita Dan Musuh Allah Misalkan Orang Tidak Suka Ke Kita Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Satu Tobat Karena Jangan Jangan Kita Disukai Karena Buah Dari Dosa Kita Tidak Bahaya Orang Tidak Suka Ke Kita Yang Bahaya Kita Tidak Suka Ke Orang Sebel Ke Kita Terserah Itu Di Luar Wilayah Kita Wilayah Kita Adalah Hati Kita Pikiran Kita Perbuatan Kita Sendiri Kita Tidak Boleh Dipenjara Oleh Perilaku Orang Lain Kalau Orang Lain Membeberkan Aib Kita Beberkan Aib Lagi Orang Menghina Kita Hina Lagi Orang Berkata Jelek Kita Berkata Jelek Terus Mau Apa Kita Belajar Agama Mau Apa Kita Sekolah Tinggi Tinggi Kalau Bisanya Hanya Meniru Kejelekan Orang Lain Kalau Orang Mikir Jelek Berprasangka Jelek Itu Bukan Wilayah Kita Itu Di luar Kendali Kita Yang Kita Kendalikan Adalah Diri Kita Masa Orang Lain Sebel Kita Yang Menderita Rugi dong Kita Dihina Terus Kita Tidak Bisa Tidur Sedang Yang Menghina Tidur Dua Jendol Nabi Juga Dihina Padahal Nabi Sempurna Segala Galanya Kalau Ada Orang Yang Tidak Suka Ke Kita Satu Ini Kodarullah Kita Dihina Di Fitnah Ini Pasti Dengan Takdir Allah Ya Allah Saya Ridho Dengan Ujian Ini Pasti Ada Hikmah Pertama Kita Lihat Oh Ternyata Orang Yang Menghina Memfitnatu Bikin Luka Di Hati Saya Dapat Ilmu Tidak Boleh Saya Melakukan Perbuatan Yang Sama Allah Sudah Perlihatkan Perilaku Orang Yang Buruk Dan Saya Sudah Rasakan Berarti Kalau Saya Melakukan Hal Yang Sama Orang Lai Juga Akan Terzolimi Satu Radang Ilmu Dua Alhamdulillah Ya Allah Bukan Saya Yang Takdirnya Jadi Pemfitnah Benar Kalau Kita Di Fitnah Kita Bersyukur Bukan Kita Yang Jadi Pemfitnah Seperti Kita Hilang Dompet Syukur Atau Sabar Bingung Kan Nyebut Sabar Takut Salah Nyebut Syukur Takut Ilang Bersyukur Bukan Kita Yang Jadi Copet Kalau Tidak Dilindungi Allah Kita Bisa Berbuat Tercelak Makanya Kalau Lihat Orang Tergelincir Tergelincir Kita Harus Syukur Allah Ngejaga Kita Karena Setan Tetap Ngebisiki Kita Untuk Berbuat Jelek Dua Syukur Tiga Bahan Evaluasi Jangan Jangan Saya Dihina Dan Difitnah Orang Adalah Cara Allah Memberitahu Saya Berilaku Saya Yang Suka Menghina Orang Juga Empat Ladang Tobat Astagfirullah Ya Allah Semua Kepahitan Ini Pasti Diundang Oleh Dosa Saya Asyro Ayat 30 Anisa Ayat 79 Selanjutnya Ladang Latihan Sabar Saya Berlatih Sabar Mumpung Ada Yang Menghina Selanjutnya Latihan Ihsan Idfabil Lati Hia Ahsan Tolak Keburukan Dengan Cara Yang Lebih Baik Doakan Supaya Beliau Bisa Sadar Bisa Tobat Bisa Lebih Baik Jadi Ruginya Apa Kenapa Harus Benci Sedang Beliau Jadi Ilmu Jadi Ladang Penggugur Dosa Sparing Partner Meningkatkan Kualitas Sabar Meningkatkan Kita Jadi Ihsan Apa Tidak Ada ruginya Yang rugi Itu Kalau Kita Embar Dengan Beliau Ada Sakit Hati Maafkan 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 Ada Waktu Buat Sakit Hati Sakit Hati Itu Adalah Menyakiti Dirinya Sendiri Ya Pertanyaan Selanjutnya Semuanya Mengamalkan Diam Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Izin bertanya Gimana Misal Ada Anak Yang Ingin Mensolehkan Orang Tuanya Tetapi Terkadang Dalam diri Masih ada Ragu Sama Kondisi Juga Kurang Mendukung Gimana Memang Bisa Anak Menyolehkan Orang Tuanya Jawab Bisa Bagaimana Caranya Menyolehkan Orang Tua Jadi Contoh Yang Baik Kalau Begitu Menyolehkan Diri Kita Tidak Bisa Menyolehkan Siapapun Karena Orang Jadi Baik Itu Dengan Hidayah Taufik Allah D D Dengar Kita Tidak Bisa Ini A'acramah Ini Tidak Bisa Sama Sekali Mengubah Satupun Yang Ada Disini Santri Dititipkan Disini Segitu Banyaknya Apa Mungkin A'agim Bisa Mengubah Tidak Yang Bisa Mengubah Hanya Allah Semua Kebaikan Itu Milik Allah Jadi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Anak Pertama Kita Niat Untuk Berbakti Ke Orang Tua Kita Harus Berada Di Barisan Paling Depan Yang Memohon Kepada Allah Dan Berjuang Agar Ibu Bapak Kita Jadi Ahli Sorga Karena Kodarullah Takdirnya Darah Daging Ibu Bapak Ada Pada Tubuh Kita Kalau Orang Tuanya Belum Islam Kita Minta Kepada Allah Supaya Diberi Hidayah Kalau Orang Tuanya Belum Sudah Islam Tapi Belum Soleh Kita Minta Doa Kepada Allah Minta Supaya Allah Yang Membulak Balik Hati Orang Tua Itu Yang Pertama Yang Kedua Kita Sekuat Tenaga Berbuat Baik Birul Walidain Terlepas Orang Tua Menghargai Kebaikan Kita Atau Tidak Terlepas Orang Tua Jadi Suka Atau Tidak Itu Kapling Orang Tua Kapling Kita Tidak Ada Benci Ke Ibu Bapak Walaupun Belum Sesuai Harapan Baik Saja Baik Saja Baik Disinu Ibadah Bagi Kita Mungkin Kebaikan Kita Mungkin Langsung Dihargai Ada Yang Tidak Dihargai Ada Yang Dianggap Kurang Terus Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Baik Saja Terus Paul Kenapa Karena Kita Berbuat Baik Ke Orang Tua Agar Allah Ridho Bukan Agar Orang Tua Berterima Kasih Ke Kita Kalau Ikhlas Tahan Untuk Berbuat Baiknya Kalau Tidak Ikhlas Berhenti Berbuat Baiknya Kalau Mencari Keriduan Orang Tua Berhenti Kalau Mencari Keriduan Allah Tidak Berhenti Berbuat Baik Tiga Yang Ketiga Bantu Orang Tua Mendapatkan Ilmunya Tidak Harus Bu Pak Solat Ya Mau Keneraka Enggak Ah Ini Enggak Benar Kalau Mau Nasihat Ke Orang Tua Saya Dapat Ilmu Baru Alhamdulillah Seperti Tidak Mengajari Tapi Ilmunya Sampai Lauk Nabenang Cain Herang Ikannya Didapat Tanpa Keruh Maksudnya Ilmunya Sampai Tanpa Merasa Digurui Itu Penting Nah Di Antaranya Itu Jadi Kita Tidak Bisa Menyelehkan Nanti Kita Merasa Berjasa Alhamdulillah Bapak Saya Sekarang Solat Sesudah Saya Nasihati Ujum Tidak Kalau Nanti Ibu Bapaknya Semakin Baik Pasti Bukan Karena Kita Tapi Karena Kemurahan Allah Saja Kita Boroboro Menyelehkan Orang Lain Nyelehkan Diri Sendiri Aja Tidak Benar Solat Aja Tadi Solat Subuh Ngelantur Saja Ya Gimana Nyelehin Orang Lain Terakhir Cek Medsos Oh Medsos Oh Medsos Sudah Kenal Siapa Medsos Baik Dari Instagram Assalamualaikum A Kalau tingkat Kemeimanan Kita Belum Sampai Ketahap Menerima Dengan Ikhlas Apalagi Mendoakan Kebaikan Kepada Pembenci Kita Terus Kita Balas Dengan Yang Sama Biar Impas Gitol A Maksudnya Boleh Nggak Kita Membalas Keburukan Dengan Keburukan Yang Sama Ada Dalil Tapi Mau Apa Kita Kan Inginnya Ihsan Carilah Yang Lebih Baik Mau Apa Juga Kita Muas Muas Sendiri Nyakitin Hamba Allah Lainnya Sedangkan Orang Yang Nyakiti Kita Jadi Penggugur Dosa Kita Bukankah Kalau kita Dihina Kita Tidak Salah Berguguran Dosa Kita Betul Bertambah Pahala Terus Kita Sakitin Orang Orang Yang Jadi Penggugur Dosa Kita Mau Apa Mau Apa Pip Pip Ya Biasanya Biar puasa Hatinya Ini Pertanyaan Siapa Si Nah Ini Memojokan Dari Instagram Tapi Mewakili Siapa Mewakili Banyak Orang Oh Setahu Maaf Ya Saya Dengan Afib Sedang Bergurau Ada Lagi Afib Enggak Kalau Enggak Satu Lagi Dari Masjid Kalau Ada Ada Kalau Tidak Tidak Kalau Diam Dengan Diam Begini Jadi Horor Ya Baik Pak Silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya Mungkin Hanya Menyampaikan Niat Saya Berkenankan Saya Abdul Halim Dari Jakarta Saya Berniat Untuk Bersilaturahmi Ke Karena Dulu Pernah Belajar Disini Ikut Deki Baru Sempat Hari Ini Kesini Ikut Apa Maaf Deki Deki Dauruh Kolbiah Masya Allah Angkatan Berapa 2010 2010 Alhamdulillah 13 Tahun Yang Lalu Ya Tahun Yang Lalu Bersebut Kesini Cilaturahmi Aja Sama Alhamdulillah Yang Kedua Mohon Maaf Atas Segala Kesalahan Kekurangan Selama Ini Baik Yang Terucap Mau Tindak Terucap Sama Sama Alhamdulillah Sama Kemudian Yang Ketiga Mohon Doanya Supaya Ilmu Ilmu Yang Sudah Dipelajari Bermanfaat Untuk Saya Untuk Keluarga Saya Amin Untuk Masyarakat Yang Banyak Amin Dan Alhamdulillah Istri Sudah Ikut Deki Angkatan 2016 Alhamdulillah Mudah-mudahan Istri Pernah Ikut Program Ya Alhamdulillah Mohon Doanya Dari Semuanya Dan Saya Mohon Maaf Kepada Semua Ustadz Ustadz Disini Mudah-mudahan Ilmu Dapat Bermanfaat Amin Mungkin Itu yang Disampaikan Terima Kasih Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tidak Bertanya Tentang Emang Kesalahan Bapak Apa Ini Buat Apa Hanya Nambah Masalah Benar Kita Juga Tidak Perlu Tawadu Acting Ah Saya Apa Yang Banyak Masalah Saya Itu Juga Tawadu Tapi Buat Ngangkat Diri Kan Tidak Jarang Kita Saya Si Orang Bodoh Di Ijabah Bener Aja Jadi Tidak Habis Ngomong Gitu Nah Jadi Blok Makanya Tidak Usah Tawadu Tawaduan Kalau Tawadu Tawadu Asli Bukan Berarti Yang Berkata Begitu Acting Tidak Ini Kita Jadi Alhamdulillah Sama Sama Sudah Gitu Ya Pak Ya Dan Juga Jangan Oh Pante Sekarang Kelihatan Tua Mau Apa Nyebut Begitu Sudah Lalu Ya Sudah Alhamdulillah Jadi Hindari Sajalah Celetak Celetuk Apapun Mungkin Lucu Tapi Bisa Terluka Orang Ya Seperti Reuni Hei Sudah Meninggalkan Dunia Hitam Karena Sudah Berubahan Maksudnya Tapi Yang Dengar Yang Lain Kan Tidak Tahu Oh Ini Mantan Dunia Hitam Jadi Fitnah Ya Yang Paling Aman Hemat Terima Kasih Bapak Ibu Yang Baik Tiga Menit Lagi Berakhir Terima Kasih Pak Ujian Bagi Pembicara Seperti Ini Karena Terus Menerus Bicara Kalau Sedang Cerama Bahaya Mungkin Orang Lain Ada Yang Kagum Mungkin Orang Lain Ada Yang Mendapat Manfaat Tapi Yang Berbicara Belum Tentu Dapat Manfaat Kalau Dia Niatnya Ingin Dikagumi Orang Ingin Dianggap Hebat Dan Yang Buruk Adalah Dia Belum Mengamalkan Dia Menyampaikan Tapi Berharap Orang Lain Menganggap Dirinya Sudah Mengamalkan Ini Dusta Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dan Doa Akhir Majlis Adalah Salah Satu Sarana Diampuni Mari Kita Jaga Lisan Kita Pilihan Kita Hanya Dua Berkata Baik Atau Diam Kalaupun Akan Bicara Tiga Syaratnya Niatnya Benar-benar Harus Ikhlas Yang Kedua Yang Kita Sampaikan Adalah Benar Tidak Boleh Sesuatu Yang Kita Ragu Apalagi Dusta Dan Yang Ketiga Kita Yakini Dampaknya Baik Kalau Kalau Niat Isi Dampak Belum Yakin Maka Diam Adalah Pilihan Terbaik Kita Jangan Takut Dianggap Bodoh Karena Memang Kita Bodoh Betulan Tapi Takutlah Kita Sok Pintar Dengan Menjual Kata-kata Tapi Membuat Kita Dimurkai Allah Ingat Kata-kata Kita Tidak Bisa Mengubah Siapapun Tinggal Disukai Allah Atau Tidak Selebihnya Allah Yang Membuat Kata-kata Kita Bermanfaat Tidak Usah Acting Dengan Berbagai Hal Ingin Disukai Orang Tapi Allah Tidak Suka Berkatalah Agar Allah Suka Selebihnya Allah Yang Memberi Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suka